Halo teman-teman semua Assalamualaikum balik lagi di channel aku apa kabar teman-teman semoga semuanya sehat-sehat ya amin oh iya aku ucapin juga yang lagi sakit aku doain semoga cepat sembuh ya biar bisa beraktifitas kembali langsung ke videonya aja yuk jadi ini kegiatan aku di pagi hari ini tuh aku buat videonya di hari kemarin ya pas di hari kamis nah ini aku ada tadi itu pertama aku siram-siram tanaman dulu kebetulan tempat aku beberapa hari ini belum turun hujan teman-teman biasanya kan hujan jadi itu pohon layu terus ini aku jembur anduk bekas pas suami mandi ada di kamar jadi aku jembur dulu oke aku masuk lagi kita berkegiatan di dalam disini aku kegiatannya beres-beres semua teman-teman jadi ya full beres-beres nih video kali ini biar bisa memotivasi teman-teman ya ini aku beresin kasur dulu beresin kamar gak terlalu berantakan sih tapi ini aku rapiin ini aku gak ganti spray teman-teman belum seminggu dan masih bersih juga jadi aku masih pake ini ini spray yang ini nih warnanya udah agak pudar teman-teman tapi tuh bahannya enak banget tau deh pokoknya ini merek apa kali kayaknya nih masih enak aja beda sama spray-spray aku yang lain warnanya masih terang tapi bahannya tuh kayak kurang enak nah ini aku nih pokoknya ini favorit aku deh spray yang ini bahannya bahan yang teradem oke kamar aku udah rapi lanjut lagi ke luar kamar yuk eh masih dalam kamar deh ini aku mau beresin ini nih kerudung aku nih bekas dipake jilbab gitu jadi ganti-ganti tiap hari tapi masih aku gantung aja itu aku pake selewatan-selewatan doang teman-teman kayak ke depan kayak gitu jadi ini yang udah kira-kira ah udah deh ini aku cuci aja aku ambil aku mau taro di mesin cuci oh iya disitu juga ada sapu jangan sabar teman-teman kenapa sapu ada disitu jadi tadi aku bisa buang sampah karena kan naronya dekat tempat sampah jadi ini sapunya aku bisa ngirin dulu dekat mesin cuci dan kebetulan aku mau buat video ya udah sekalian aja nih aku sapu mumpung ada di depan mata aku oh iya aku mau ucapin nih buat teman aku teman youtube juga bunda delia lestari makasih banyak udah support aku ya jadi bunda delia ini DM aku sampai kita DM-an lanjut lagi kita WA-an gimana caranya buat mengembangkan channel ini jadi bunda delia udah monet teman-teman pokoknya aku makasih banyak ya atas sarannya aku dimasukin grup aku dimasukin grup nah jadi aku mau berusaha nih lewat grup juga siapa tau channel aku bisa lebih berkembang seperti mabuda delia juga pokoknya makasih banyak ya terus tentunya aku ucapin juga buat teman-teman semua yang udah support aku juga yang udah sering nonton video aku sering komen sering nonton full durasi pokoknya makasih banyak ya teman-teman semoga kita juga bisa sukses bersama amin oke lanjut lagi ke videonya yuk tadi aku habis nyuci terus ini lanjut lagi aku mau beresin di ruang tv ini kasur lantainya biasa berantakan juga emang yang aku tuh sehari-harinya ya disini rebar-rebarannya disini jadi disini tuh tempat-tempat berantakan deh disini juga udah rapi juga pokoknya disini aku kayaknya full beres-beres semua deh karena emang rumah aku lagi berantakan lanjut lagi ke dapur disini aku mau cuci piring ih belum cuci piring deh ini aku mau naruh panci dulu nih ini panci abis dipakai jadi aku mau taruh lagi ke tempatnya disini aku tuh naruh panci di atas rak piring itu teman-teman nah disitu aku taruhnya daripada aku bingung kan mau naruh space dimana lagi ya namanya juga aku tuh dapur-dapur minimalis jadi ya serba imut-imut kecil-kecil maksudnya jadi bisa meminimalisir naruh tempat-tempat barang-barang itu oh ya lagi pada ngapain teman-teman nonton video aku udah beres-beres apa belum semoga lagi santai ya atau misalkan ada yang lagi dengerin suara aku juga gak apa-apa nah ini aku mau kasih lihat jumlah aku banyak teman-teman numpuk jadi emang aku nyucinya udah sore gitu jadi sekalian jumlah disini aja emang kebetulan kayaknya pas sore waktu itu hujan deh jadi ya udahlah taruh disini aja oke terus nih aku mau cuci piring cucian aku biasa disini aku numpuk numpukin cucian jadi biar sekalian aku cuci aja kadang-kadang aku kalau lagi rajin banget teman-teman cuci piring itu ya bisa sedikit-sedikit aku cuci tapi disini kayaknya aku kayak lagi mager lagi gimana gitu jadi cucian piringnya ya belum aku cuci sampai numpuk kayak begini tapi dari semua pekerjaan ke rumah aku paling seneng sama cuci piring teman-teman gimana nih kalau teman-teman sama cuci piring seneng apa enggak aku tuh seneng nih kalau udah numpuk begini aku cuci kayaknya tuh sekiranya samsung rapih lagi gitu di ininya di westafelnya tapi kalau emang kalau setrikaan jangan ditanya aku tuh paling mager oke cucian piring aku udah mau selesai juga terima kasih banyak teman-teman udah nemenin aku buat baris-baris rumah aku yang lagi berantakan disini aku taruh-taruh dulu nih piringnya langsung aja aku taruh di rak piring nah itu di atas mesin cuci juga aku ada celana ini tuh celana bersih teman-teman habis aku cuci juga jadi udah bingung deh mau taruh dimana mau taruh di jemuran tadi yang atas kalau lapis itu kan agak berat takutnya takut ambruk takut putus gitu teman-teman jadi yaudah disini aja kalau emang udah pagi nih sebenarnya habis aku bikin video ini nih aku keluarin juga ini celananya aku jemur di luar gitu teman-teman sama baju juga di tengah aku taruh di luar tapi gak aku record karena udah kayak kepanjangan gitu aku nge-recordnya jadi udah deh sampai sini aja gitu sampai di cuci piring udah di akhir video teman-teman makasih banyak ya teman-teman yang udah nemenin aku aktivitas di kali ini semoga teman-teman bisa lebih semangat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye